hai 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 baiklah Hai hari ini saya ingin membuat memberi membuat tabel angselan kredit menggunakan Excel Hai yaitu angsuran kredit investasi untuk pembelian Hai ruko rumah gudang dan lain-lain Hai karena banyak sekali Hai orang untuk Hai memulai mengajukan pinjaman tapi tidak tahu bagaimana cara menghitung angsurannya Hai dan juga langsung tabel angsuran ini juga dapat digunakan untuk pembelian kendaraan promotor seperti mobil maupun sepeda motor baiklah ya jangan tidak membuang waktu lagi Mari kita buka Mari kita buat tabel angsuran ini pertama kita input dulu data-data seperti misalkan harga ruko misalkan contoh harga ruko yang akan kita beli sekitar misalkan 1 miliar Hai tembiliar Hai berarti Hai ini kemudian Hai eh don't payment Hai atau misalkan untung-untung uang buka Hai tersebut misalkan 20 persen Hai 20 persen Hai berarti Hai sekitar satu-satunya dikali dengan 25 persen yaitu setel 200 juta berarti plafon yang akan diberikan oleh yak peluangkan yaitu 1 miliar dikurangin 200 juta rupiah di plafonnya maksimal dia di angka 800 juta Hai data berikutnya yaitu Hai bunga misalkan 14 persen per tahun Hai berarti Hai eh kurang lebih sekitar satu persenannya sebulan kemudian Hai tenor Hai biasanya tenor untuk kredit investasi ruko rumah dan lain tuh di atas 10 tahunan di atas 5-10 tahunan berarti kita dimasukkan 10 tahun Hai terbatal antep bulan berarti dikali dengan 12 20 bulan Hai ke data-data yang diperlukan sudah sudah Hai cukup tapi untuk tabelnya kita bikin ini bulan kemudian outstanding nya bisa outstanding kemudian Hai angsuran pokok Hai angsuran bunga ini dengan total angsurannya berapa Hai karena Hai tenor dari kreditnya yaitu Hai 10 tahun berarti Hai terbuat Hai ini dalam banyak Hai Hai labah itu 120 bulan Hai tetap bulan berarti sekian Hai bulan Hai tian outstanding nya berarti platform awalnya berapa Hai 800 Hai sedangkan untuk bunga berarti ini klopon di awalnya kali 14 persen lagi 12 12 itu perbulan ya karena ini bunganya dalam untuk tahun kemudian kita kunci kita klik ke bawah nantinya nah kan untuk misalnya ini bukan pertama sedangkan untuk angsurannya kita pakai rumus PMT yang sudah disediakan oleh Excel rate nya yaitu 14 dibagi 12 kemudian tenornya 120 bulan kemudian plafonnya 800 juta 12 ini minus kita kasih jadi positif nantinya oke angsurannya sudah pokoknya sudah kemudian kita lihat pokoknya berarti ini total angsuran dikurangi dengan bunganya sedangkan outstanding di bulan berikutnya yaitu pengurangan outstanding sebelumnya dikurangi dengan pokok di bulan tersebut berarti ini adalah 800 dikurangi dengan 3 jutaan nah dari sini kita berarti set bulan pertama pokoknya outstandingnya secara membaca seperti ini angsurannya itu setiap bulan adalah sekitar 12,4 juta rupiah dengan pembagian bunganya 9,3 juta dan pokoknya sekitar 3,087 juta rupiah dengan sisa outstanding di bulan pertama yaitu 796 rupiah dari sini kita bisa coba tarik ke bawah oh maaf kalau hati ini itu adalah ini nah kita tarik kebawah betul kan ini kita ini kan oke berarti kan sudah sama 0 ya ini terakhirnya nah jadi kita bisa lihat bahwa ini kita kita tabel dulu ya ini kita tebalkan kita kita oke jadi kita bisa lihat bahwa kita bisa membuat tabel angsuran kredit kita yang kita ajukan nanti yaitu dengan harga ruko sekitar 1 miliar dengan dp 20% yaitu 200 juta ini ini adalah uangnya yang perlu disediakan oleh kita sebagai calon peminjam atau calon pembeli untuk ruko maupun rumah mobil dan juga sepeda motor bisa lihat dari nanti kita bisa ubah-ubah nanti misalkan bunganya 12% ini misalkan 14% ataupun misalkan 10% bisa kelihatan tenornya berapa ini kita terkembalikan 14% dan waktu 10 bulan kalau misalkan ini tenornya misalkan 20 kurangin misalkan 5 tahun nanti bisa kelihatan nanti ini nah nanti kreditnya selesai di bulan ke-60 ini kalau ini kita kembalikan lagi ini 10 tahun perbulan kita bisa hitung berapa sebenarnya total pokoknya berarti berkan 800 juta dengan total bunga 690 juta coba tajuk dulu ya itu bunga sebesar ini total angsuran jadi sekitar dari harga 1 miliar berarti total angsuran misalkan kita mengangsur selama 120 bulan total dari aset yang kita beli sekitar 1,4 90 miliar rupiah nah kita bisa lihat bahwa ini misalkan kita juga bisa ketahuan berapa persensi pokoknya berkurang persen pokok persen rumah persen sih sebenarnya ini dari 1,3 9 nah begitu teman-teman jadi kita bisa lihat bahwa konsentasinya akan semakin membesar sampai mendekati akhir masa kredit oke sekian video dari saya kita nanti lanjutkan ke video berikutnya semoga membantu semoga bisa memberikan pengetahuan untuk teman-teman semua salam dari saya dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati